Bios model ini benar-benar sebetulnya secara simpelnya ya gimana caranya dari yang nol yang tidak ada apa-apa menjadi ada nilai tambah yang akhirnya berfungsi kepada customer. Kita tuh besaran nih dimana nih yang paling banyak yang kita ambil tuh apa dan target-market kita siapa gitu. Dan itu menarik banget kalau misalkan memang bisa diaplikasikan gitu. Oke hari ini kita akan memasuki materi mengenai public speaking yang dibawakan oleh Pange mentor nasional kita. Dari awal proses seleksi gue udah pernah ngomong bahwa salah satu yang perlu banget ditingkatkan oleh semua challengers adalah kemampuan untuk berbicara di depan kami semua. Yaitu presentation skill mereka. Terlihat sekali kekurangan dalam hal presentation skill. Kenapa menurut gue justru pelajaran hari ini mengenai public speaking itu sangat penting. Gue juga tahu Pange akan mendirect mereka untuk lebih fasi, lebih cepat berbicara dengan tepat kepada investor. Jadi menurut gue ini salah satu materi paling krusial selama proses inkubasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini tim gue emang paling semangat, bagus-bagus. Ini kita sekarang partai kandang ya, kemarin kita partai tandang soalnya. Ini kita partai kandang. Untuk materi public speaking yang akan gue berikan di sesi pada hari ini, sebenernya ada dua hal sih, cuma ada dua hal aja. Yang satu adalah what to say, jadi apa yang harus disampaikan, apa yang harus dikatakan. Yang kedua adalah how to do it, bagaimana cara menyampaikannya. Buat gue public speaking itu bukanlah sebuah hal yang sebenernya terlalu susah ya. Jadi gue sih sebagai orang yang sering ngomong depan publik, bukannya gue merendahkan atau mengecilkan bahwa ini bukan sebuah hal yang hebat. Tapi buat gue ini skill yang sebenernya bisa didapatkan oleh semua orang dengan jam terbang, dengan pengalaman, dan dengan latihan. Yang pertama adalah soal apa yang harus disampaikan. Kalau saya kan sebagai orang media, katanya ya kalau ingin nyampein sesuatu, 5W1H nya apa gitu kalau ngomongin berita. Buat saya kalau kami di asumsi dalam kami mendevelop media produk kami, termasuk juga bagian waktu kita presenting dan kita ngomong depan publiknya, kita cuma pakai tiga formula sebenernya. What? So what? And now what? Apa? Memangnya kenapa? Terus apa? Karena, karena, kenapa cuma tiga ini aja dan kenapa cuma compact kayak gini? Karena orang nggak selalu punya banyak waktu kan buat dengerin kita ngomong. Terus bisa di capture perhatiannya secepat mungkin. Apa sih sebenernya message, pesan yang ingin disampaikan kepada siapapun yang berada di seberang? Berikutnya adalah, terus apa? So what? Seberapa relevan apa yang ingin disampaikan kepada orang yang lagi diajak ngobrol. Yang diajak ngobrol itu kan bisa waktu meetingnya one on one, bisa pitching di depan calon investors. Bagian soal ininya bukan hanya semata soal apa yang teman-teman ingin bilang, tapi soal apa yang orang-orang pengen denger. Kalau buat saya secara pribadi, bagian ini tuh penting banget. Kenapa? Untuk keep the audience, atau siapapun yang ada yang mendengar anda berbicara, untuk tetap engage dan tetap connect. Dan yang terakhir adalah, now what? Terus apa sih yang teman-teman inginkan? Jadi pesannya apa? Apa relevansinya buat yang denger? Apa yang mereka mau denger? Terus action apa atau reaksi apa yang ingin orang-orang yang teman-teman omongin itu, ingin melakukannya atau ingin merasakannya? Menurut gua itu penting banget untuk didengerin ya, karena basically gua juga secara public speaking masih lebih jago bangpangi nih. Makanya gua juga mau ikutin belajar sebenarnya gitu. Dan buat, apalagi buat challengers, yang nantinya akan melakukan presentasi di depan tamu undangan dan para mentor juga gitu. Kan harapannya sebenarnya dilihat perubahan, antara pertama kali mereka masuk inkubasi, secara public speaking-nya, sampai terakhir gitu kan. Terkait ekspresi itu gimana saat kita pitching? Apa kita harus serius? Apa kita gimana gitu ekspresinya gitu? Thank you. Sebenarnya ekspresi sih terserah aja ya, karena kalau dipaksain juga so asik kan jadinya kan. Tapi senyaman mungkin sih. Sebenarnya salah satu hal paling gampang untuk bikin suasana cair kan, kalau bikin small jokes gitu, bercanda. Tapi saya tahu juga nggak semua orang bisa bikin jokes kayak, dan jokes yang lucu ya. Mau ngomong di depan itu, kalau masih jauh gitu, nervous itu kayak belum muncul. Tapi pas mendekati, apalagi pas pegang mic itu langsung, kayak suaranya itu kayak bergetar gitu. Jadi nervousnya muncul mendadak gitu mas. Apakah itu wajar? Kalau soal tegang sih pasti tegang, nggak mungkin nggak tegang. Tadi saya di jalan kesini, saya mikir kan ngomong apa ya? Itu wajar lah, itu wajar banget. Wajar banget. Cuman ketegangan itu harusnya jadi sebuah, sebuah energy yang bisa dikonversi jadi sebuah, sebuah sesuatu yang lebih positif gitu. Jadi nggak mungkin ada orang yang mau, yang mau public speaking yang nggak tegang itu nggak mungkin. Ya tadi materinya mas Pange yang tentang public speaking itu keren banget. Kenapa? Karena disitu kita belajar bahwa ternyata ngomong itu tidak harus formal, tetapi yang penting adalah kita bisa dapat feel-nya sama audiens. Mas Pange ini memberi tip-tip sih, bagaimana biar kita nggak gugup, terus apa yang harus kita sampaikan ke lawan bicara atau audiensnya, agar pesan yang kita sampaikan itu jelas dan lebih menarik ya gitu. Temen-temen boleh mulai scripting, tulis apa kira-kira yang bisa dimasukin ke speech-nya, soal 6 hal yang ada di dalam bisnis temen-temen. Udah tau semua kan soal problem, soal finance-nya, bisnis, customer-nya, feel of proposition, dan lain-lain. Silahkan ditulis, waktunya 15 menit. Poinnya cuma dua. Satu, sampaikan pesan sejelas-jelasnya biar nyampe. Kedua, nanti jangan bikin gue bosen pas dengerin lo ngomong. Itu aja parameternya. Oke? Selamat tulis. Gue melihat mereka begitu antusias ya, kelihatan. Jadi gue tuh suka banget nge-scan audience, siapapun itu. Apakah mereka engage, apakah mereka stay with me, atau nggak, atau kemana-mana perhatiannya. Semuanya, hampir semuanya, ya semuanya lah. Gue bisa bilang semuanya sangat pay attention. Gue memang bikin materi gue nggak terlalu panjang, jadi gue cuma pengen pendek aja, karena udah banyak hal yang mereka udah tau juga lah, karena soal topic speaking kan di Google pun juga udah dapet sebenernya udah ada. Cuman yang penting adalah soal latihannya. Gue rasa mereka nggak terbiasa sih, karena satu hal tadi materi yang gue berikan adalah, untuk bisa ngomong dengan bagus, salah satu caranya adalah lo latihan dulu dengan nulis. Jadi lo tulis apa yang ingin lo omongkan. Gue rasa banyak yang belum pernah melakukannya. Dan mereka menganggap itu sebuah hal baru, yang menarik dan membantu buat mereka. Jadi produk kami adalah produk yang kami inovasi, yaitu dari Apple, dimana Apple yang kami olah adalah memang bener-bener Apple varietas asli dari Kota Batu. Market dari Brown Chips itu sendiri adalah anak muda, perempuan, usianya adalah 20 sampai 30 tahun. Cerita dimulai ketika saya Wendy Pratama lulus dari jurusan arsitektur, di salah satu kampus termuka di Indonesia. Di sini Suncrips hadir, untuk mengatasi masalah dari Ibu Suni. Customer kita tentu saja teman tuli, teman dengar, dan juga pemerintah. Dana yang kami butuhkan saat ini adalah 234 juta rupiah, yang akan kami alokasikan 27% untuk customer acquisition. Finance omset di tahun 2018 kita ada di angka 100 juta, dan di tahun 2019 sekarang itu meningkat di 200 juta. Dan hari ini saya akan cerita nih, tentang marketnya Sweet Sunday Es Krim. Sweet Sunday Es Krim itu memiliki market di Indonesia sangat besar, karena di Indonesia market size-nya es krim, itu dalam setahun itu ada 185.500 ton es krim dalam setahun. Sedangkan marketnya Sweet Sunday Es Krim sendiri itu baru 0,08%. Jadi problem yang ingin kami pecahkan adalah pertama, yaitu masalah, permasalahan tentang gaya hidup tidak sehat di daerah perkotaan. Tadi pas challenge public speaking itu saya dapat materi tentang problem. Jadi saya menjelaskan tentang problem apa yang ingin dipecahkan dari Astro Bike ini. Jadi tadi saya ceritakan dapat jempol dari Mas Mange, nah itu mungkin karena peningkatan-peningkatan dari bagaimana saya menyampaikan, bagaimana awalan agar lawan bicara itu lebih terarah, dan dia mengerti apa sih produk ini dan masalah apa yang ingin diselesaikan dengan produk ini. Ada beberapa problem yang gue lihat di Tim Merah saat melakukan challenge dari Pange, belum ada improvement dari kemampuan mereka untuk mempresentasikan. Sayang sekali memang cuma satu yang mendapatkan oke, cuma hear me. ini untuk tim gue semuanya gue kasih jempol, sebenarnya gue secara objektif sih karena gini, karena tim gue itu yang lemah public speaking ada satu, Astro Bike. Dan itu dia salah satu contoh dari beberapa orang yang gue kasih jempol meskipun belum sempurna. Karena apa? Karena improve. Itu dia tadi, karena improve. Tim sebelah juga ada kok yang sebenarnya juga gak oke-oke banget, tapi gue sejempol karena meningkat. the best public speaker so far buat gue itu Sweet Sunday Ice Cream. Andromeda itu dari awal udah bagus, tadi udah meningkat banget menurut gue. Dia kalau awalnya dia bagus dalam menyampaikan data, tadi dia nunjukin dia punya, dia udah punya kemampuan untuk bikin personal appeal. Lebih nyaman, lebih engaging juga, buat gue sih dia favorit gue tadi, walaupun dia bukan dari kelompok gue, gue lakuin tadi dia bagus. Iya menurut gue ada beberapa yang diginiin, tadi sama Bang Pangke, tapi gue gak setuju karena tim dia semua kayak gini. Itu, itu semacam ada unsur-unsur politik di dalam itu, itu gue gak setuju tuh sebenarnya. Karena ada beberapa challenge-nya dia yang menurut gue kayak, apa nih kok gak ada perubahan, tapi diginiin bro gitu kan. Gue sih, gue gak terlalu berharap terjadi sesuatu yang drama, tapi gue lihat mungkin, mungkin, mungkin malah akan terjadi sedikit-sedikit drama, sedikit, karena kan mereka tahu ya siapa yang menilai. Saya Andromeda, saya dari Sio Sunday Ice Cream. Hari ini saya telah menyelesaikan challenge untuk public speaking, dan akan terus belajar agar bisa lebih baik lagi. Saya siap bikin gebrakan. Di Customer Acquisition Cost, tujuannya adalah untuk setiap bisnis bisa mengetahui berapa cost yang dia keluarkan untuk mengakuisisi seorang customer. Jadi sebenernya ini sesi yang paling berat sih, kenapa? Karena yang ngasih nilai Michael Tampi. Dan tahu kan seberapa resehnya Michael Tampi gitu. Jadi, gue udah wanti-wanti ke tim gue, ngasih yang terbaik gitu ya, karena ini akan menjadi partai tandang paling berat sebenernya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!